Intro Hilal pengganti Abel Camara mulai terlihat, Arema FC sedang nego Gustavo Almeida. Arema FC kabarnya hanya akan mempertahankan satu pemain asingnya untuk musim depan. Rumor kepergian Abel Camara dari Arema FC semakin menguat karena indikasi-indikasi lain. Satu di antaranya adalah kabar Arema FC sedang melakukan negosiasi dengan penyerang asal Brazil, Gustavo Almeida. Dilansir TribunWow.com dari akun Instagram at KandaBall pada Senin, tanggal 24 April tahun 2023, rumor tersebut dapat diketahui. Dijelaskan bahwa Gustavo Almeida sedang negosiasi dengan Arema FC untuk musim depan. Striker asal Brazil, Gustavo Almeida sedang menjalani negosiasi dengan Arema FC, tulis akun tersebut. Peluang Arema FC mendapatkan Gustavo Almeida terbuka lebar. Pasalnya kontrak Gustavo Almeida dengan klub Liga Kuwait yaitu Al Nasser SC selesai di akhir musim. Secara harga pasar, Gustavo Almeida juga tergolong ramah di kantong Arema FC. Dilansir TribunWow.com dari Transformat.com pada Senin, tanggal 24 April tahun 2023, harga pasar Gustavo Almeida dapat diketahui. Harga pasar Gustavo Almeida di Al Nasser SC sudah turun drastis, tidak seperti ketika berada di klub Liga Malaysia yaitu negeri 9 FC. Diperkirakan harga pasar Gustavo Almeida kini dibawah 2,61 miliar. Harga yang dimiliki Gustavo Almeida bahkan lebih murah dari penyerang asing Arema FC musim lalu, yakni Abel Camara. Menarik dinantikan apakah Arema FC bisa mendatangkan Gustavo Almeida sebagai pengganti Abel Camara untuk musim depan.